ya halo guys selamat datang kembali ke channel ini hari ini kita mau bicarakan salah satu hal yang mungkin dialami sebagian dari teman-teman entah sebagian besar atau sebagian kecil saya juga nggak tahu gitu tetapi sesuatu yang kalian alami tapi mungkin sering terabaikan karena kalian sendiri mungkin nggak mendapatkan jawaban tersebut dan kadangkala ketika kalian mengabaikan ini ini justru membuat kalian tuh semakin terpuruk ya jadi gini teman-teman ketika kalian menjalani hubungan dengan seorang nasistik dan kemudian kalian mengalami abusive yang sangat parah ya entah itu sedang mengalami atau sudah mengalami gitu ya dan suatu hari ketika kalian dalam keadaan yang luar biasa tertekan kalian mencari tempat dimana kalian bisa bercerita susahnya adalah kita tahu ketika kita bercerita tentang abusive yang dilakukan oleh NPD nggak banyak orang yang tahu nggak banyak orang bisa mengerti dan kemudian ketika kalian mencoba bercerita ya tiba-tiba kalian mendapatkan sebuah respon entah itu langsung entah itu tidak langsung entah itu mungkin di belakang karena kalian respon yang berkata kepada kalian bahwa kamu tuh pantas kok ngalamin kayak gini karena kamu itu orang jahat dalam tanda kutip gitu ya karena kamu tuh orang yang broken gitu pantas aja kamu ngalamin kayak gitu mungkin ada yang mengatakan itu di belakang secara sayup-sayup terdengar sampai ke kalian gitu ya dan kemudian kalian ngerasa bahwa apakah bener ya itu yang terjadi kepada saya apakah saya memang pantas mendapatkan sebuah hubungan yang buruk dengan seorang nasistik gitu ya apakah bener memang saya ini broken saya ini hancur dari sononya sehingga saya kemudian menjalani hubungan seperti ini dan ketika kalian mempercayai ini gitu ya tambah terpuruk lah kalian gitu kalian ngerasa ya gak ada gunanya atau saya broken mau perbaiki diri juga buat apa atau saya deserve nanti suatu hari saya juga bakal kena lagi hal seperti ini pertanyaan adalah dari mana pemikiran itu dan apakah itu bener ya ini yang akan kita bahas di video ini oke gini teman-teman pernah gak denger perkataan yang orang bilang bahwa orang baik tuh bakal dapetin orang baik juga orang jahat atau orang broken atau orang hancur itu bakal dapetin orang yang hancur juga itulah kenapa ada orang-orang yang kemudian mendapatkan hubungan-hubungan yang tidak baik salah satunya dengan NPD gitu ya itu kan banyak tuh kedengaran ya di otak kita selimut orang kita sering banget denger kayak gitu pertanyaannya adalah apakah itu bener ya sebenarnya untuk menjelaskan hal itu ya soal orang baik dapetin orang baik orang jahat dapetin orang jahat tuh begini guys ketika seseorang itu ya punya hubungan yang baik dengan dirinya sendiri maka kemungkinan besar dia akan punya hubungan baik dengan orang lain sedangkan orang yang punya hubungan yang buruk dengan dirinya itu kemungkinan besar dia juga akan mengalami hubungan yang buruk dengan orang lain nah apakah itu benar di kebanyakan kasus sepertinya itu benar gitu ya walaupun saya sih secara pribadi ya gak ada rumus yang 100% selalu bisa dipakai di dalam semua keadaan karena hidup ini kan berbeda-beda ya kondisinya nah rumus ini kan dianggap benar karena kita melihatnya orang-orang yang tumbuh di lingkungan baik kemudian dia akan mencari hal yang sama dengan yang terjadi kepada dirinya dan otomatis dia nanti akan mencari hubungan-hubungan yang baik juga sedangkan orang yang tumbuh di lingkungan yang toksik misalnya dia mungkin akan mencari lingkungan yang sama dengan dia gitu ya jadi penjabaran rumusnya itu kira-kira seperti itu nah kalau rumus ini dianggap benar berarti benar dong bang kita-kita yang menjadi korban narsistik ini adalah orang-orang yang punya hubungan yang buruk dengan diri kita tunggu dulu karena kasusnya dengan seorang NPD itu berbeda nah sebenarnya yang terjadi itu begini guys rumus itu benar tetapi penerapannya berbeda ketika kamu berhubungan dengan seorang NPD tadi saya bilang ya sebenarnya setiap orang itu ketika dia menjalani hubungan yang baru dengan seseorang dia kan gak pernah tahu hubungan ini akan menjadi hubungan yang toksik atau enggak ya nah ketika berjalannya waktu ketika ketoksikan dalam hubungan tersebut mulai muncul orang-orang yang biasa di dalam lingkungan yang baik akan melihat itu sebagai red flag dan kemudian melarikan diri misalnya sedangkan orang-orang yang tumbuh di lingkungan toksik karena dia mengalami ketoksikan itu dia tidak bisa mengenali red flag itu kira-kira begitu nah sekarang bagaimana mungkin orang yang punya hubungan yang baik dengan dirinya kok bisa bang tetap menjadi korban dari seorang NPD gini yang terjadi adalah ketika kamu menjalani hubungan dengan seorang NPD sebelum NPD itu menunjukkan ketoksikan dalam hubungan mereka si NPD itu menghancurkan dulu hubungan kamu dengan diri kamu sendiri artinya adalah si narsistik itu menghancurkan dulu hubungan antara si korban dengan dirinya dulu gitu loh baru kemudian si narsistik itu menunjukkan ketoksikan dirinya sehingga korban itu yang sudah hancur hubungannya dengan dirinya tidak bisa melihat toksiknya hubungannya mereka gitu ya jadi rumus itu benar bedanya adalah orang-orang yang hancur hubungannya dengan dirinya tersebut itu disebabkan oleh si narsistik bukan dari sananya gitu ya jadi sebenarnya kalau teman-teman merasa bahwa berarti saya hancur ya bang yang saya ini memang punya hubungan yang buruk dengan diri saya itu nggak benar ketika posisi kalian menjalani hubungan dengan si narsistik kalian tuh baik-baik saja tau dulu ketika kalian menjalani hubungan dengan dia di awalnya kalian percaya diri kalian punya support system hubungan kalian baik-baik saja dengan orang sekitar kalian kalian punya kepercayaan diri misalnya tetapi kemudian kalian sudah mulai di silent treatment kalian mulai di abuse secara pelan-pelan kalian mulai di gaslighting mulai hancurlah hubungan kalian dengan diri kalian sendiri dan berlakulah rumus itu ketika seseorang punya hubungan yang hancur dengan dirinya sendiri dia lebih mudah untuk terjebak di dalam sebuah hubungan yang toksik nah ketika kita paham akal-kal ini itulah mengapa ketika misalnya kita lepas dari seorang narsistik yang harus kita lakukan dulu itu adalah mencintai diri kita sendiri self-love kenapa? karena self-love itulah yang bisa membuat hubungan kita dengan diri kita sendiri menjadi pulih dan ketika hubungan kita pulih dengan diri kita sendiri hubungan kita dengan orang sekitar kita juga akan menjadi lebih baik gitu loh itulah kenapa sangat penting untuk kita berfokus untuk mencintai diri kita sendiri ketika kita menjadi korban dari narsistik oke ya guys ya semoga teman-teman mengerti akan hal ini dan ketika ada pemikiran lagi di dalam diri bahwa saya orang jahat ya makanya saya bisa terjebak dengan seorang narsistik abaikan itu jangan percayai pemikiran itu karena pemikiran itu tidaklah benar semoga video ini berguna sampai jumpa di video berikutnya